Halo teman-teman Jumpa lagi bersama Riva Agenda Sminasa dari Lampung Semangat pagi Semangat pagi Nah, kali ini Riva akan bagitahu bagaimana Cara menggunakan kristal egg Yang sudah hancur dan pecah Bagaimana cara menggunakannya Kalau kristal egg kita Sudah pecah Saat jatuh Banyak sekali ya Yang baru beli kristal egg Kemudian belum dibakai Saat pertama kali buka Jatuh dan pecah Saat penyimpanan Jatuh dan pecah Nah, kali ini Riva akan Kasih tahu bagaimana Caranya menggunakan kristal egg Oke Kristal egg yang sudah pecah Atau kecil atau hancur Caranya sangat mudah ya teman-teman Sebentar Kali ini Riva akan Akan ambil tisu dulu ya Untuk Untuk tempat kristal eggnya Setelah Setelah direndam ya Nah, kita siapkan tisu Kita siapkan tisu Di sisi Di sini ya Kemudian kita ambil kristal eggnya Atau MCE Ini masih pakai yang lama ya Yang baru ini Belum pecah Jadi, Riva pakainya yang ini aja Ini sudah pecah ya Nah, kali ini Riva akan Siapkan air Oh iya Oh iya Saya mau kasih tahu dulu Kepada teman-teman Bagaimana bentuknya Kristal egg yang mau saya buat praktek Seperti ini Karena ini sudah hancur Ya Ini kristal egg atau MCE Ini masih belum kadaluarsa ya Kadaluarsanya masih bulan 6 Ya Bulan 6 Ini masih bulan 1 Jadi 6 bulan lagi ya Kristal egg ya Merk kristal egg ya Produk lama ya Nah, ini sudah pecah ya Sudah pecah Saya mau kasih tunjuk ke teman-teman Barangnya sudah pecah Sudah seperti ini ya Hancur Atau biar lebih jelasnya Riva taruh di sini Nah Ini Ini kristal eggnya Sudah hancur ya Sudah hancur Sudah pecah ya Nah, ini Sudah pecah ya Sudah pecah Satu Dua Tiga Sudah banyak ya Sudah pecah hancur pokoknya ya Nah, kali ini Caranya Caranya bagaimana kita pakainya Caranya Kita ambil air digayung Kita ambil air digayung Air hanya karena Dari kucing Sudah hanya biar cuma air kucing Ambil satu Setengah gayung ya Setengah gayung Kemudian Kristal egg ini Yang sudah pecah ini Yang sudah pecah ini Ini kan sudah dicuci Saat Mau penyimpanan Tapi jatuh ini Jatuhnya bukan karena penyimpanan ya Karena Riva buat praktek kemarin itu ya Nah, ini Kristal egg yang sudah hancur seperti ini Kita cuci dulu Setelah kita cuci Kita masukkan di air yang Sudah disiapin ya Kita rendang Kita masukkan di air sini ya Kita rendang selama 3-6 menit Nah, ya Selama 3-6 menit Nah, bagaimana cara menggunakannya Cara menggunakannya Setelah kita rendang ini selama 6 menit Kita cuci bersih vagina Kita cuci bersih Kemudian Kita pakai air ini Untuk membilas ya Untuk cipu Untuk membilas ya Nah, anggap saja ini sudah 6 menit ya teman-teman Anggap saja sudah 6 menit Jadi, kristal eggnya bisa kita ambil Setelah 6 menit Kristal eggnya yang kita rendang Kita ambil Kemudian kita tiriskan Atau kita keringkan ya Di sini biar kering Nanti kita elap ya Taruh sini dulu biar kering Terus air ini Air ini bisa untuk Membilas vagina yang sudah bersih ya Membilas ya Jadi, setelah pakai bilasan air rendaman kristal egg ini Jangan Jangan dibilas pakai air yang Normal Atau air yang belum Untuk merendang kristal egg ya Jadi, ini kristal eggnya kan sudah direndang Jadi, posisi vagina kan sudah bersih ya Jadi, kita tinggal bilas saja Atau juga bisa Nah, kristal egg yang sudah kecil ini Kita oles-oleskan di area vagina Kita oleskan di area vagina Gitu juga bisa ya Yang kristal egg yang kecil ini Kita oleskan Jangan dimasukkan ya Jangan dimasukkan Tapi, kita oleskan di area-area vagina Di bibir-bibir vagina ya Nah, dan kalau enggak Ini airnya buat cipo ya Atau juga kalau Teman-teman suka berendang Kita bisa juga berendang ya Nah, paru kristal egg ini direndang di bag Atau di baskom yang agak gede Supaya kita bisa duduk ya Supaya kita bisa duduk di bag itu ya Kita rendangnya bukan hanya 6 menit Kalau airnya banyak ya teman-teman Kalau airnya banyak Kita rendangnya bukan 6 menit Tapi sekitar 10 menitan ya 10 menit sampai 15 menit kita rendang Airnya jangan terlalu banyak ya Airnya kira-kira 3 kayungan ya Nah, kita rendang Setelah kita rendang Pakai boningan saja ya Posisinya vagina sudah bersih Terus kita duduk di Pab itu ya Kita duduk di dalam air itu Sambil main hp Sambil dengerin musik Kita duduk Duduk sekitar 5 sampai 8 menit Nah, dengan cara itu juga Bisa dipakai ya teman-teman Tapi agar lebih simpel Tidak buang-buang waktu Kalau kristal eggnya cuma pecah beberapa Bisa kita gunakan yang sisanya itu Kita oles saja di bibir-bibir vagina ya Di area vagina kita bisa oles saja ya Nah, kalau sudah ancur kecil-kecil Kita bisa rendang ya Seperti yang saya praktekkan tadi ya Nah, seperti ini kita bisa berendang ya Nah, untuk kristal egg yang pemakaian pemula Biasanya kan nempel tuh banyak putih-putih belum jatuh Itu juga bisa cara berendang ya Supaya putih-putih yang di dalam itu bisa cepat jatuh juga ya Karena setiap individu berbeda ya Reaksinya berbeda Ada yang di dalam itu kayak kering Jadi tidak bisa cepat jatuh Ada juga yang langsung jatuh Terus, kalau mau cepat bersih Atau cepat jatuh putih-putihnya itu Bisa dengan cara berendang seperti ini Seperti tips yang saya kasih tau kepada teman-teman tadi ya Bisa berendang di air Rendaman kristal egg Jadi, memacu airnya itu bisa melembangkan Kotoran yang putih-putih yang nempel gak mau jatuh itu Jadi, dianya bisa cepat cobot Ya Ingat Jangan diambil Jangan ditarik Jangan di Kelupas putih-putih itu Biarin saja Biar jatuh sendiri ya Jangan dibersihkan sama jari ya Nah, nanti kalau dibersihkan sama jari Takutnya Ada infeksi Atau terkelupas Lecet Terus infeksi Ya kan Nah, iritasi Ya kan Nah, jadi biarkan saja dengan sendirinya ya Kita biarkan Biar jatuh dengan sendirinya Toh, nanti kalau teman-teman saat height Itu juga bisa jatuh sendiri ya Nah, ya Udah paham kan teman-teman Nah, setelah Setelah kita Membuat Atau menggunakan buat cipu air ini tadi Jangan dibilas ya Biarkan Anda Udah bersihkan Biarkan saja ya Sudah setelah kita Pakai Setelah kita Bilas Biarkan saja ya Jangan dibilas pakai air yang Belum untuk merendam ya Terus Kristal ek ini Kita bisa Lak bersih Bisa Bisa Lak bersih Ya Bisa Lak bersih Sampai kering Dilap sampai kering ya Teman-teman Nah, pecahan ini Dilap sampai kering Kemudian kita simpan Oh ya, kristal ek itu luntur ya teman-teman Ini Ini buktinya Kalau kristal ek itu luntur Oke Jadi jangan khawatir ya Aman Kalau yang gak luntur itu Belum tentu Asli Oke Nah, kita Lak bersihkan Sampai kering Kemudian kita Simpan di Pongka Ya Kita simpan lagi Nah Setelah kita simpan Jadi besok bisa dipakai lagi ya Setelah kering Kita simpan Kita masukkan di boxnya lagi Oke Terima kasih Semoga bermanfaat ya teman-teman Kalau teman-teman ada yang kurang jelas Bisa tanya ke Riva ya Bisa WhatsApp Riva ya Oke Terima kasih Semoga teman-teman bisa Membagi tahu kepada yang lainnya Cara-caranya Bagaimana kalau ada teman di antara teman-teman Punya teman dan mempunyai kristal ek yang hancur ya Jadi Kalau hancur jangan dibuang Sayang uangnya Iya kan Kalau udah hancur juga Masih bisa dipakai kok Oke Oke Terima kasih Bye Elsa Bye 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 Bye